Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mereview cara penggunaan oksitetrasiklin untuk mengatasi jerawat atau acne atau rosacea nah bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman, untuk jerawat sendiri atau acne, apalagi bentuknya seperti ini itu biasanya disebabkan oleh bakteri, bakteri yang merupakan flora yang hidup di daerah kulit itu bisa menyebabkan infeksi seperti jerawat contohnya pada gambar nah oksitetrasiklin ini merupakan suatu antibiotik salep kulit yang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat atau acne nah obat ini sebenarnya obat golongan keras adalah bangka jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter bagaimana cara penggunaannya, penegakan diagnosanya, butuh antibiotik atau tidak jadi jika teman-teman sudah mendapatkan resep seperti ini dan teman-teman kelupaan menanyakan cara penggunaan maka obat ini sebaiknya digunakan 2-4 kali sehari boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali sehari sebaiknya digunakan selama, biasanya digunakan selama 8 minggu 8 minggu atau 8-12 minggu sampai jerawat betul-betul menghirang jadi penggunaannya cukup lama ya teman-teman nah obat ini juga tergolong obat yang cukup murah ini harga eceran tertingginya nah seperti ini teman-teman dioleskan tipis-tipis seperti biasa pada lokasi yang mengalami jerawat dan tidak perlu cuci muka setelah dioleskan tetap digunakan 2-4 kali sehari selama biasanya sampai 8-12 minggu tetapi jika dalam 8 minggu masih belum ada perbaikan sebaiknya konsultasikan ulang dengan dokter kulit teman-teman oke teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat selamat menikmati terima kasih